Pemirsa sebuah jembatan penghubung antardusun di Kecamatan Panti Jember Senin pagi diketahui ambles bahkan retak akibat beton penyangga jembatan tergerus air sungai. Warga sekitar terpaksa nekat melintas meski khawatir jembatan tersebut takut ambruk. Jembatan penghubung antardusun di Desa Kemiri, Kecamatan Panti Jember rawan ambruk dan putus akibat terjangan banjir pada Jumat lalu di sungai Kalidinoyok, kawasan pegunungan Argopuro. Penurunan terjadi akibat beton penyangga jembatan tergerus derasnya arus sungai Kalidinoyok yang berhulu di pegunungan Hiang, Argopuro. Bahkan di beberapa bagian terdapat beton retak dan mengkhawatirkan warga yang melintas. Jembatan ini merupakan jalan alternatif untuk mempersingkat waktu tempuh antara dusun Delima dan dusun Sodong dengan jumlah sekitar 500 kepala keluarga. Namun demikian warga dua dusun tetap saja melintas di jembatan ini meski khawatir jembatan akan robo. Sudah sangat memprihatinkan sudah. Jadi kalau dari segi kelayakan sudah sebenarnya tidak layak untuk dilewati sudah. Kalau misalkan harus berputar, ada jalan lain? Kayaknya kerepotan juga. Jadi terlalu jauh, satu terlalu jauh. Yang kedua memang akses paling enak ya di sini untuk roda dua. Jadi untuk roda misalkan ada akses yang lain, satu muter, yang kedua jalannya lebih terjang. Apalagi kalau hujan sangat membahayakan licin, kalau roda dua itu kan pentang. Jadi ya ini sudah. Jadi walaupun kondisinya seperti ini, ya ini yang penting hati-hati dulu. Guna mempersempit terjadinya ambruk, petugas pemerintah desa setempat melakukan penjagaan berikut pengaturan bergantian bagi warga yang akan melintas. Jembatan ini sebagai akses masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, baik itu masyarakat dosor, 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 dosor ini untuk bekerja di berkebunan atau mereka menjalankan aktivitas sehari-hari. Di atas itu sebanyak 400 sampai 500 kakak ya. Jadi yang mempergunakan jembatan ini, karena memang jembatan ini sangat penting sekali bagi masyarakat. Warga berharap pemerintah setempat secepatnya untuk memperbaiki jembatan ini agar warga antar dusun ini bisa beraktivitas normal kembali. Tim Diputan News FTV Jember melaporkan.